Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap para orang tersebut, maka pada hari ini, tanggal 23 Oktober 2023, Jaksa Penyidik pada jam kisus menetapkan tiga orang hakim atas nama ED, H dan M, dan satu orang pengacara atas nama LR sebagai tersangka karena telah ditemukan bukti yang cukup adanya tidak bidang korupsi, yaitu suap dan atau datikasi. Jaksa Penyidik pada jam kisus menetapkan tiga orang hakim atas nama ED, H dan M, dengan inisial ED, H, H, kemudian M, dan seorang lawyer atau pengacara atas nama LR. Ketiga hakim tersebut dilakukan penangkapan di Curabaya, sedangkan untuk pengacara atas nama LR dilakukan penangkapan di Jakarta. Selain dengan penangkapan, tim penyidik juga melakukan penggeledahan. Ada di beberapa tempat, di beberapa titik. Terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi, penyuapan, dan atau gratifikasi, sehubungan dengan perkara tindak pidana umum yang telah diputus di pengadilan negeri Curabaya atas nama Terdakwa Ronald Kanul. Dalam perkara ini, Terdakwa Ronald Kanul telah diputus bebas oleh Patilis Hakim yang terdiri dari ED, H, H, dan M. Kemudian, penyidik menemukan adanya indikasi yang kuat bahwa pembebasan atas Terdakwa Ronald Kanul tersebut didugaan ED, MM, maaf ED, AH, dan MM menerah suap dan satu gratifikasi dari pengacara LR. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.